Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Nah mau gue yang ngajur dalam video kali ini Monggo absen dari mana saja sal daerahnya tulis di kolom komentar ya Siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa membahas duluran Nah untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga semoga sehat selalu Diberikan umur yang panjang Serta diberikan rezeki yang kalah baruka Amin ya robbal alamin Nah oke dalam video kali ini saya akan membahas Mengenai HR 025 Yang sedang proses rombak menjadi jet bus 13 HDD Fastly Voyager Di garasi PO Haryanto Kudus ya Nah jadi kita awali dari riwayat unit ini Dahulunya bus ini adalah milik PO asal Sumatra Yaitu PO PM Toh bersasis Mercedes-Benz OH 1526 Custom Air Suspension Berbodi jet bus 2 HD Adiputra Dipakai sebagai bus akap trayek Medan Banda Aceh Yang kemudian dibeli oleh PO asal Bali Yaitu PO Merpati Transport Langsung diripain livery dipakai sebagai bus pariwisata Dan pada bulan April tahun 2021 yang lalu Bus ini dibeli oleh PO Haryanto Langsung diganti stiker Dan pasang seat 22 legres Include toilet bawaan dari lahir Nah bus ini dijadikan HR 025 Pertama kali ngelan di jalur Madura Lalu dipindah ke trayek Purwoda di Cepu Dan selama ngelan HR 025 ini Sama sekali belum pernah memasang nickname Nah kemudian HR 025 sempat turun mesin di garasi Dengan kondisi bemper belakangnya ini Diganti bemper milik PO Putra Limas Yang unitnya waktu itu dirombak di bengkel Dewi Sri Asri Nah untuk sekarang rencananya HR 025 ini Mau dirombak full menjadi jet bus 30 HDD Vesli Voyager ya Yuk selanjutnya kita lihat proses awal Dimana HR 025 ini Mau dirombak ya Nah ya sebelum kita melihat HR 025 Ada kabar terbaru bahwasannya hari ini Selasa 25 Oktober tahun 2022 Kru HR 074 Don Juan yaitu Mas Budi Bersama Pak Eko dan ada juga Mas Amri Sudah berada di Malang menjemput dua bus baru Berbodi Rexus SL Plus dari karoseri Pialamas Dengan sasis Mercedes-Benz OH 1526 Custom Air Suspension Yang rencananya satu unit akan menggantikan Si Mercedes-Benz Pore Up nya PO Arianto Yaitu HR 174 Tim Jogja Parung Bersasis Mercedes-Benz OH 1526 Bersasis Mercedes-Benz OH 1526 Body jet bus 13 HDD Vesli Voyager Bayi body bus 1999 Dulunya X Eagle Hike Dengan bodi jet bus 2 HD Adiputro Yang unitnya ini sudah sold out ke PT BK Dijadikan angkutan karyawan Di daerah Pangkalan Kerinci Provinsi Riau Nah jadi dua unit ini merupakan Satu kloter berbarengan Sama tiga unit yang sudah rilis pada bulan April Tahun 2022 yang lalu ya Yaitu HR 007 Man in Black Yang menjadi keres-keresan HR 023 Al-Hazbi Bersolawat Di jalur Purwantoro Doyong Dan HR 030 Cinde Laras di jalur Madura Nah jadi lengkap sudah 5 unit Terakhir Mercedes-Benz 1526 Custom Air Suspension sudah rilis semua Dari karoseri Pialamas Tinggal nantinya Kloter sasis Mercedes-Benz OF 1623 Sebanyak 15 unit Yang sedang dirakit bodi Rexus SL Plus Versi paling terbaru Sudah ada facelift atau pembaruan Di bagian selendang Jadi memisah sama topinya juga Topinya ini memiliki desain baru Dan Bampernya pun nanti juga baru Dengan ada Tambahan Grill ya Karena Unitnya ini menggunakan mesin berada di depan Nah ini kita mulai lihat HR 025 Dari belakang Untuk kaca belakangnya ini Dilepas ya Jadi kemungkinan kaca belakangnya ini Mau dipindahkan ke armada patas 02 Yang lagi dirombak Sementara untuk lombaknya 025 Ini kan masih lama ya Nah ini bempernya pakai Punya Eputra Limas Tapi nanti bakal diganti full Jadi jet bus 3 ya Bagian belakangnya Untuk toiletnya ini masih ada Tapi sepertinya entah Dibongkar atau tidak Kita lihat nanti aja Oke kita lihat ke bagian samping Bagian sampingnya ini Bisa dilihat Karet-karet kaca Sudah dilepasi semua ya Bagian samping Mau diganti baru Biar tidak rembes ke dalam nantinya Nah ini Seperti ini bagian tampilan sampingnya Nah untuk kaca belakangnya Nanti bakal ganti model yang lain ya Yang ditekuk nantinya Bukan yang traffic go seperti ini Nah ini disini ada Kaca ya ini Kaca samping bagian depan Yang sudah dilepas Ditaruh bagian sini dulu Nah kita lanjut ke bagian depannya Ini bagasinya Handlenya tidak dicopot Ini bagian kaca sisi samping Yang dilepas ya Ada dua blok Jadi yang awalnya Selendangnya traffic go Nanti bakal ganti Setra ya Makanya kacanya dilepas Seperti ini Juga nanti Ganti geprek Ini juga kaca di pintu dilepas Karena pintunya mau dipotong ya Dipendekin jadi HDD ini nantinya Nah untuk bagian depan Kacanya sudah dilepas Karena mau ganti kaca dobel Fasya jet bus 2 nya Belum dipotong ya Tapi nanti bakal ganti jet bus 3 Double glass Nah ini kacanya sudah lepas Kemudian Wepernya ini menggantung ya Dan ini tampak Ada banyak dempulan disini Jadi ini tetap Trennya dibuat Double glass ya Ini juga kaca Pintu dilepas bagian kanan Mau dipotong Pintunya jadi HDD Jadi tidak perlu ganti Pintu ya Cuma Motong Mendekin Pintu jadi HDD Interiornya Masih utuh Masih ada Seatnya Kita lanjut ke bagian Samping kanan Samping kanannya Juga Sama ya Kacanya sudah dilepas Kacanya sudah dilepas Yang samping Unit ini sudah tidak jalan Masih dibiarkan Masih dibiarkan Tetap Sama Seperti ini Nah ini Di sampingnya R025 Ada dua bis Yaitu HR183 X Royal Java Jetbus HD Mercy 1626 R Suspension Yang lagi perbaikan Dan ada HR176 Nah HR176 Ini XR043 Bode Jetbus HDD Yang dirombak Belakang Jadi Jetbus 3 Sasisnya Mercy 1626 R Suspension Yang kembali turun mesin Ya Unit ini Nah Ini ada Unit PJR nya Muria Raya PO Haryanto Yaitu HR150 Janisari Ini Bodinya Jetbus 12 HDD Sasisnya Mercy 1626 R Suspension Tim dari Jepara Doyong Unit ini Usianya Sudah 5 tahun Karena Rilisan Tahun 2017 Tapi Bisa Dilihat Kondisi Bodinya Masih Cukup Bagus Ya Nah Ini Mungkin Bisa Jadi Tahun Depan Janisari Bakal Ganti Armada Baru Ya Karena Sekarang Pewarianto Juga Lagi Besar-besaran Meremajakan Armada Lama Ganti Armada Baru Nah Ini Janisari Pakai Velg Aluminium Merknya Alor Depannya Dikasih Wheel ring Seperti Ini Nah Disini Ada Tim Madura R127 Polos Bodinya Reksu Sasisnya Mercy 1526 Lifting Ini Lagi Service Bagian Mesin Nah Ini Disa Dilihat Dan Service Bagian Kaki-kaki Depan Bakal Bertambah Banyak Lagi Nantinya Keluarga Rexus PO Arianto Ya Nah Ini 166 Kembali Pulang Ke garasi Kudus Ya James Bond Masih Perbaikan Kalau 091 Ini Turun Mesin Sudah Lama Disini Oke Lanjut Jadi Ini Disini Ada R123 Al Mujahidin X Striker Ini Tim Dari Bojonegoro Paru Bodinya Jetbus 2 plus HDD Mercy 1626 Mer suspension Nah Ini Bagian Fasia Depannya Dicet Hitam Polos Ya Karena Untuk Bentuk Livery Crystal Elemen Itu Agak Susah Garis Garis Jadi Lebih Singkatnya Dicet Hitam Seperti Ini Ini Lagi Masang Sepertinya Lampu Tambahan Ya Di Bagian Bember Depan Nah Ini Bisa Dilihat Kalau Bentuk Livery Crystal Elemen Itu Seperti Ini Depannya Bayangkan Kalau Ada Satu Bus Di Repaint Harus Bentuk Livery Yang Rumit Seperti Ini Bagian Depannya Bisa Memakan Waktu Yang Lumayan Lama Ya Nah Ini 123 Nantinya Bakal Dikasih Lampu Yang Di Bember Seperti Ini Jadi Bember Dibolongin Nah Kalau 038 Alisra Ini Sudah Dari Kemarin Ada Disini Ini Tim Dari Bojonegoro Ciawi Nah Di Sebelah Di Alisra Ini Ada Kembarannya Yaitu HR 039 X Elephant Strong Sekarang Jadi Margonda Itu Tresnya Ini Tim Bojonegoro Tiawi Bodinya Sama Sasisnya Juga Sama Nah Ini Sudah 5 Tahun Armada Ini Pokoknya Armada Yang Z 12 Plus HDD Sudah 5 Tahunan Semua Ya Rata Rata Dan Mungkin Tahun Depan Bisa Jadi Armada Armada Ini Bakal Diganti Armada Baru Nah Ini Ada Yang Baru Masuk Lagi Yaitu HR 159 Geng Timur Bodinya Trisakti Infinity HD Deluxe Versi Custom Sasisnya Mercy 1626 Mercy suspension Tim Purwo Jadi Ini Lagi Perbaikan Juga Nah Mungkin Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Akhir Kata Saya Ingin Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Sampai